Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pada kuliah perancangan alat dan mesin pertanian Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang reliabilitas Dimana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah Mahasiswa memahami dan mampu menghitung nilai reliabilitas suatu alat atau mesin Jadi suatu produk ketika dirancang kemudian diproduksi dan dikonsumsi Maka suatu produk itu khususnya alat dan mesin Dan lebih khusus lagi adalah alasintan, alat mesin pertanian Itu memiliki umur pake Dimana umur pake ini adalah yang pertama adalah probabilistik Artinya adalah tidak tentu Dan yang kedua adalah dapat diperhitungkan Nah berikut ini adalah tes ketahanan produk terhadap waktu Dimana di fase satu atau awal banyak produk yang rusak atau gagal Kemudian pada fase dua produk yang rusak adalah dalam jangka waktu yang panjang Ini adalah delta produk yang survive atau yang rusaknya adalah sedikit Begitu juga pada fase tiga atau fase aus Maka di sini produk yang survive ini sangat berkurang sekali Nah dari keterangan dari grafik ini kita dapatkan bahwa pada fase satu ini Produk banyak yang rusak pada awal tes ketahanan Jadi alat mesin yang diproduksi kemudian dilakukan tes atau dilakukan uji Maka pada saat tes ketahanan atau uji itu sebagiannya adalah rusak Karena gagal pada proses produksi Sehingga ini bisa langsung kemudian diredesign Nah sementara pada fase dua produk banyak yang rusak pada Maksudnya untuk fase tiga produk banyak yang rusak Pada akhir tes karena keausan Jadi rusaknya ini adalah karena aus atau sudah masuk ke dalam umur pake suatu alat atau mesin Sementara pada fase dua beberapa produk rusak karena ada peluang rusak Nah peluang rusak ini secara probabilistik inilah yang tentu terjadi karena adanya persoalan rancang bangun Di awal fase banyak rusak karena tes ketahanan Ini memang seharusnya produk-produk sebelum dipasarkan harus dites dulu bagaimana ketahanannya Dan fase tiga memang sudah masuk ke dalam umur ekonomis atau umur pakenya Sehingga memang sudah banyak yang aus Namun pada fase dua inilah yang harus kemudian dikaji Yang tentu ini bisa jadi adalah karena ada hal-hal yang berkenaan dengan persoalan rancang bangun Jadi kerusakan pada fase satu ini adalah kerusakan rancang bangun dan fabrikasi Pada fase tiga adalah mendekati umur ekonomis Dan fase dua adalah menentukan resiko atau reliabilityabilitas suatu produk Jadi ketahanan suatu produk Di mana reliabilityabilitas rendah ini maka alat atau mesin dia akan sering rusak Dan di sini akan menjadikan biaya operasionalnya menjadi besar Namun suatu produk dengan reliabilityabilitas yang tinggi Ketahanan yang tinggi pada fase dua ini Maka alat atau mesin yang memiliki reliabilityabilitas tinggi ini Maka pemeliharannya menjadi rendah Namun harga awal tentu lebih tinggi atau lebih mahal Karena proses perancangan pemilihan bahan-bahan Itu menggunakan pemilihan bahan-bahan yang terbaik Menggunakan rancangan yang terbaik Maka dari sinilah dari reliabilityabilitas ini Perlu dilakukan studi reliabilityabilitas Yaitu pada fase dua ini Apakah pilihannya adalah kepada alat atau mesin yang reliabilityabilitasnya rendah Sering rusak Namun tentu harganya lebih murah Ataukah menggunakan alat atau mesin khususnya di bidang pertanian Yang memiliki reliabilityabilitas tinggi Namun harga belinya adalah tinggi Berikut adalah grafik pengukuran reliabilityabilitas Jadi reliabilityabilitas atau RT Ini merupakan nilai dari E dipangkat dengan C kalikan dengan T Jadi ke arah sumbu Z ini adalah reliabilityabilitas Kemudian ke arah X adalah waktu operasi Dimana fase satu dan tiga diapikan Karena waktunya sangat singkat Maka yang dinilai adalah pada fase dua Dimana jumlah produk yang rusak per internal waktu tertentu Dilta T Proporsional dengan jumlah yang survive Atau NS jumlah yang survive pada waktu T Dan internal waktu Dilta T Sehingga Dilta NF atau jumlah produk yang survive Ini sama dengan C Dikalikan dengan NS Jumlah produk yang survive Dikalikan dengan Dilta T Sehingga Dilta NF dibagi dengan Dilta T Sama dengan C kalikan dengan NS Dimana NF ditambah dengan NS itu sama dengan jumlah produk itu sendiri NF adalah produk yang gagal file Kemudian NS adalah produk yang survive NS Maka Dilta NF dibagi dengan Dilta T Ini sama dengan Min C kalikan dengan Dilta NS C adalah konstanta Suatu nilai konstanta tertentu Dimana NF adalah jumlah produk yang rusak atau file Maka reliability system dalam waktu T adalah Probabilitas survive produk selama waktu T Sehingga RT sama dengan NS pada waktu T dibagi dengan N Dimana Dilta NS per Dilta T sama dengan Min C kalikan NS Maka jika T sama dengan 0 Terdapat N produk Sehingga NST dibagi N sama dengan E Dipangkat dengan Min CT Sehingga nilai RT atau reliability Reliabilitas itu sama dengan nilai E Dipangkat dengan Min C dikalikan dengan T Nah selanjutlah tingkat kerusakan ya Persatuan waktu dari setiap barang yang survive Di zona 1, zona 2, dan zona 3 ya Maka di sini pada zona 1 C nya ini tinggi Akibat kesalahan fabrikasi Sementara pada zona 2 C nya rendah Dan pada zona 3 C nya tinggi Akibat keausan komponen suatu produk Nah selanjutnya kita juga akan mengukur tingkat peluang rusak Atau Min Time to Failure Yaitu waktu rata-rata rusak Dimana MTTF ya Min Time to Failure ya Sama dengan 1 per N dikalikan dengan T Dikalikan dengan delta F Dibagi dengan delta T Kalikan dengan delta T Sama dengan 1 per N dikalikan dengan T Kemudian dikalikan delta NS per delta T Kalikan dengan delta T Nah karena apa? Karena delta NS per delta T Sama dengan Min C kalikan NS Maka kemudian NS T per N ya Ini sama dengan E pangkat min C T ya Nah ini kemudian dilanjutkan Sehingga 1 per N kalikan dengan T Dikalikan dengan delta NS per delta T Dikanti dengan C Dikalikan dengan S Kalikan dengan delta T Sama dengan Ini nilainya sama dengan C ya Sehingga C kalikan dengan T Kalikan dengan Min dengan E Dipangkat dengan C T Kalikan dengan delta T Nah setelah kemudian diintegrasi Didapatkan bahwa MTTF itu sama dengan Sper C Dimana T mendekati tak terhingga Nah sebagai contoh Sebagai berikut Jadi sebuah mesin memiliki MTTF 10.000 jam Jika mesin dipakai selama 100 jam kerja Hitunglah tingkat kerusakan mesin Dan besarnya reliability Nah maka disini dapat kemudian dihitung Bahwa yang pertama adalah kerusakan mesin Tingkat kerusakan mesin Atau nilai C Maka sama dengan C Dimana MTTF sama dengan seper C Sehingga C sama dengan seper MTTF Sama dengan 1 ya Dibagi dengan MTTF-nya adalah 10.000 per jam Sehingga kemudian disini nilai C-nya adalah 1 per 10.000 Nah kemudian yang kedua Nilai reliability-nya atau RT Pada waktunya adalah 100 jam Maka RT sama dengan E pangkat Min T Dibagi dengan C ya Seper MTTF yaitu seper 10.000 Jadi nilai RT tadi adalah E dipangkat Min T Kalikan dengan C Disini C-nya adalah seper MTTF Sama dengan 1 per 10.000 Maka C-nya diganti dengan 1 per 10.000 Nah maka reliability-nya Pada waktu pemakaian 100 jam Atau R kemudian pada T sama dengan 100 Sama dengan E Dipangkat dengan Min T Min T-nya adalah 100 jam Dibagi dengan 10.000 R 100 sama dengan E Pangkat Minus 100 Dibagi dengan 10.000 adalah Min 0,01 Sehingga nilai E Ini adalah bilangan natural 2,7 sekian ya Pangkat Min 0,01 Sama dengan 0,99 Sehingga nilai Reliabilitas pada T Sama dengan 100 jam adalah 0,99 Artinya bahwa ketahanannya ini masih Sangat bagus Dan ini juga bisa tercermin dari MTTF-nya sebesarnya 10.000 jam Sehingga 100 jam itu masih sangat Tinggi Ini berarti adalah prediksi Umur suatu alat atau mesin Ya pada fase 2 pada fase pemakaian Nah berikut ini latihan Jika suatu mesin Atau alat yang memiliki MTTF 10.000 jam Hitung R pada penggunaan 1.000 jam Dan juga R pada T 10.000 Atau 10.000 jam Mudah-mudahan bisa dikerjakan Dengan baik Dan kesimpulannya Bahwa makin tinggi waktu operasi Suatu mesin Maka reliability Reliabilitasnya semakin kecil Dan semakin rendah waktu Atau apa namanya Pemakaian dalam waktu yang masih sedikit Maka nilai reliability Reliabilitasnya adalah besar Reliabilitas mesin Itu adalah probabilitas survive Selama operasi mesin Dan MTTF hanya memberikan Jangka umur harapan Demikian mudah-mudahan bisa difahmi Dengan baik Ketemu lagi pada Pertemuan yang akan datang Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih